Hikmah yang ke-66 dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad Ibn Ata'illah as-sakandari rahimahullah wa nafahana bi'ulumihim. Qawmun aqamahumul haq likhidmatih wa qawmun ikhtasahum bimahabbatih qullan numiddu ha'ulah wa ha'ulah min atai rabbik wa makana ata'u rabbika mahzura. Ada suatu kaum, satu kelompok manusia yang Allah tempatkan mereka itu, yang Allah tempatkan mereka itu untuk berkhidmat kepada Allah. Dan ada satu kelompok manusia yang Allah istimewakan mereka itu bimahabbatih dengan kecintaan Allah. Tiap-tiap kedua kelompok itu kami berikan mereka itu dan mereka itu dari pemberian Tuhan engkau dan tidaklah ada pemberian Tuhan engkau itu tertegah. Nah para muhibbin rahimahullah Ada hamba Allah yang diberi Allah tugas untuk mengabdi, untuk berkhidmat. Ada hamba-hamba Allah yang Allah khususkan mereka hanya untuk bercinta dengan Allah. Hanya untuk bercinta kepada Allah. Nah kedua-dua kelompok itu adalah merupakan pemberian dari Allah kepada mereka dan pemberian Allah itu tidaklah tertegah. Ibadullah al-mukhtasun bil-inayah farigani Hamba-hamba Allah yang mereka itu mendapat kehususan, mendapat keistimewaan dengan inayah, dengan pertolongan Allah. Parigani ada dua kelompok. Nah ini kelompok hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah ini macam-macam. Ada yang banyak maksiatnya, ada hamba Allah yang banyak taatnya. Nah ini hamba-hamba Allah yang dihususkan Allah dengan inayah, dengan taufiq, hidayah. Artinya hamba-hamba Allah yang istimewa. Itu terbagi dua kelompok. Fariqun wazzafahumullah bi khidmatih. Ada satu kelompok diantara hamba-hamba yang diberi Allah inayah tadi. Satu kelompok mereka itu mendapatkan tugas dari Allah untuk berkhidmat kepada Allah. Wahum anwa'un dan mereka ini kelompok pertama ini banyak macamnya. Minhum man'aqamahumullah alal awrad. Hamba-hamba yang istimewa ini yang Allah tugaskan untuk berkhidmat kepada Allah. Ada diantaranya yang Allah tempatkan mereka itu atas wirid-wirit. Jadi kelompok ini yang ditempatkan Allah di wirid ini, pekerjaan mereka 24 jam hanya berwirit. Hanya berwirit. Baca Quran, zikir, membaca salawat. Tugas mereka hanya itu. Yang ada tahu urusan kiri kanan, muka belakang, ada tahu. Pokoknya hidup mereka bakhalawat di dalam kamar, berwirit. Nah ada sebagian hamba-hamba Allah yang kelompok pertama ini ditugaskan Allah untuk demikian. Ada lagi sebagian dari kelompok pertama ini orang yang Allah arahkan mereka itu untuk mendirikan agama. Ulama dan menjaga syariat Islam. Pahumul ulama al-muhtadun al-amilun itulah kelompoknya ulama yang dapat petunjuk yang mengamalkan ilmunya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah mereka itu ada banyak wiridnya. Sambah yang paling yang penting-pentingnya saja. Bacaan paling yang penting-pentingnya saja. Karena tugas mereka itu adalah untuk mendirikan agama. Tugas mereka untuk menjaga hukum-hukum Allah. Lalu mereka selalu menggali hukum-hukum Allah. Tugas mereka mengajar pagi di sana, siang di sini, malam di sana. Berputar waktu mereka habis untuk mengajarkan ilmu Allah. Nah mereka ada banyak wirid. Karena mereka ditempatkan Allah urusan ini. Nah ini pun termasuk golongan yang berkhidmat kepada Allah. Dan kedudukan mereka ini kadakalah dengan kedudukan orang yang sehari semalaman membeco wirid. Kadakalah. Rasulullah SAW bersabda Satu kalimat kebaikan yang mendengarkan dia seorang mu'min. Lalu dia ajarkan, dia amalkan. Itu lebih baik bagi mereka daripada beribadah setahun. Jadi orang yang dalam kamar teribu wirid seharian. Itu sudah Allah tempatkan di situ. Ada Allah tempatkan mengajar. Menjaga hukum Allah. Nah ulama-ulama muhtadun yang mengamalkan ilmunya. Nah mereka ini walaupun ada banyak amalan. Ada banyak wiridnya. Ada banyak zikirnya. Ada banyak sembahyangnya. Tapi pekerjaan mereka itu padilatnya sangat besar. Satu kalimat yang mereka sampaikan dan mereka amalkan itu menempati ibadah satu tahun bagi yang lainnya. Nah jadi artinya para ulama itu mereka mengajar ilmu pada hakikatnya berkhidmat kepada Allah. Berkhidmat kepada Allah. Mereka menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa. Tapi pada hakikatnya mereka berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di antara mereka yang masuk gulungan pertama ini. Orang yang ditempatkan Allah untuk membela agama, meninggikan kalimat Allah. Mereka itu adalah para pejuang pisabilillah. Nah para pejuang pisabilillah. Orang-orang yang dikirim ke perbatasan-perbatasan negeri Islam. Untuk menjaga agar negeri Islam ini aman karena diserang orang kafir. Ini mereka karena banyak amalan. Mereka karena banyak wirid. Tetapi tugas mereka itu sudah ibadah. Dan pabilat yang mereka dapatkan pun kadakala dengan yang didapatkan oleh para ulama. Yang didapatkan oleh para ahli ibadah yang banyak wirid-wirit tadi. Rasulullah s.a.w. bersabda Inna pil jannati mi'ata darajah Ha'addahallah dil mujahidin pisabilillah Di dalam surga itu ada seratus tingkat Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mujahidin pisabilillah Nah jadi mereka ada banyak amalan Mereka ada banyak tahu tentang ilmu Mereka ada mengajarkan ilmu Tapi tugas mereka menjaga agama Menjaga ketentraman negeri Islam ini Itu sudah merupakan ibadah Dan khidmat kepada Allah s.w.t Termasuk golongan pertama Orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang Allah dudukkan mereka itu Allah tempatkan mereka itu untuk menentramkan hamba Allah Memelihara hamba Allah Mengatur hamba Allah Itu siapa? Para umarak dan sultan yang adil Itu Allah tempatkan orang-orang yang menjaga hamba Allah Agar mereka teratur Agar mereka tentram Agar mereka tentram Agar mereka tenang Allah tempatkan disitu Umara Sultan yang adil Nah para umara Para sultan Itu kadang perlu banyak wirid Kadang perlu banyak tahu hukum Allah Tapi yang dituntut mereka adalah adil Apabila mereka itu adil Berarti mereka sudah berkhidmat kepada Allah Pengen jadi pejabat apa? Kadang perlu banyak puasa Karena uyuh begawih Kadang perlu lagi rakyat Kadang perlu banyak wirid Kadang perlu banyak lipasahapan Orang-orang yang ditugaskan sebagai umara ini Tugas mereka menjaga rakyat Supaya damai Tentram Itu tugas mereka Dan itulah Hidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kedudukan itu pun Kadang kalah derajat Dengan ulama Mujahid Orang yang banyak wirid Kadang kalah Rasulullah S.A.W. bersabda Hamba yang paling disukai Allah Pada hari kiamat Paling dekat dengan Allah Pemimpin Pejabat yang adil Satu hari Pejabat yang adil itu Nilainya lebih baik Daripada ibadah rakyat 60 tahun Nah jadi artinya Orang-orang yang diberikan Allah Kedudukan Sebagai umara Sebagai salatin Sultan Kadang perlu banyak-banyak mencari amalan Yang penting Adil Yang penting Tenangkan rakyat Amankan rakyat Jangan sampai ada mereka kesulitan-kesulitan Itu sudah ibadah yang luar biasa bagi mereka Sudah khidmat mereka kepada Allah S.W.T Ada lagi Yang masuk dalam golongan pertama Orang yang berkhidmat kepada Allah Adalah orang yang ditempatkan Allah S.W.T Untuk memakmurkan negeri Dan kehidupan mereka Itu pengusaha-pengusaha yang jujur Pengusaha-pengusaha yang benar Nah ini berdagang baras Supaya orang nyaman Makannya Ini berdagang ini Berdagang itu Untuk kemudahan Untuk kemakmuran umat Asalkan mereka itu jujur Asalkan mereka itu punya niat yang baik Nah Itu ibadah mereka Itulah khidmat mereka kepada Allah S.W.T Jadi orang-orang pedagang Ada perlu banyak wirid Ada perlu banyak amalan Ibadah mereka itu jujur Cukup Punya niat yang baik Dalam usaha untuk menolong Hambah-hambah Allah Untuk memudahkan Hambah-hambah Allah Lalu dia dagang Berdagang dengan benar Menghindari yang haram Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Kadang menipu orang Kadang menyembunyikan aib barang jualan Nah itu sudah ibadah mereka Rasulullah S.A.W. bersabda Pedagang-pedagang Pengusaha-pengusaha yang jujur Itu di hari kiamat Dikumpulkan Allah Dengan siddiqin Dan para suhada Ada orang yang ditempatkan Allah Untuk memelihara anak-anak yatim Anak-anak terlantar Dia bikin panti Asuhan Dikumpul anak-anak yatim Lalu dia berikan makannya Dia berikan pakaiannya Dia usahakan untuk kehidupannya Nah itu sudah Khidmat mereka kepada Allah Rasulullah bersabda Ujar Nabi orang yang mengurus Mengelola yatim Baik yatim itu keluarganya Atau yatim orang lain Maka aku dan dia Seperti ini di dalam surga Berdekatan artinya Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi hamba Allah Yang diberikan Allah Pertolongan khusus Dua kelompok Kelompok pertama Kelompok orang yang berkhidmat Kepada Allah Pengertian berkhidmat Kepada Allah tadi Macam-macam Bukan hanya di pesahapan Di masjid Meluluk ada Dan ini Untuk laki-laki Ataupun untuk Perempuan Sama Ada perempuan Yang ditempatkan Allah Di makam wirid Maka perempuan ini 24 jam Di kamar ibu wirid Tasbih di tangan Ada Tapi orangnya Bujangan Atau ada berlaki Dan gak ada berisi anak Ada perempuan Yang ditempatkan Allah Untuk memelihara anak Perempuan ini Bisa anak 5 Ada kau Baru lagi Berwiritnya Saya kong bakami Saya kong hendak makan Saya kong hendak guring Nah mengurusi itu Itu pun khidmat mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada perempuan Yang lakinya sakit Lakinya stroke Hendak makan Disuapi Hendak kawisi Dituntun Kemana-mana Dibawa Kalau kau berlaki Sembah yang banyak Kalau sempat lagi Berlaki banyak Karena sibuk Mengurus lakinya Itu pun khidmat mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin Rahimakumullah Nah jadi Satu golongan Daripada hamba Allah ini Ada yang Allah Tempatkan Kedudukan mereka itu Di tempat Khidmat ini Jadi Jika ada perlu Saling merendahkan Ada perlu Saling merasa tinggi Karena itu Sudah kedudukan Yang diberi Allah Nyamananya Kau banyak Ba'amal Aku laki Pangstruk Kau Kau Ba'amal Likit Ba'kiaw Likit Ba'kiaw Sama aja Itu alahan Pantinan Ba'amal itu Alahan Pantinan Ba'amal itu Pahalanya Pantinan Ba'amal itu Pahalanya Untuk dirinya Sendiri Yang ini Ba'amal Untuk Manfaat Kepada Orang lain Dahulu Belum Beranakan Kawah Sehari Dua Tiga Jus Baca Quran Wah ini Sudah Anak Tiga Tiga Lampar Dan Baca Quran Nah Haragu Anak Bujur Pahalanya Kadah Kalah Dengan Baca Quran Itu Karena Itulah Kedudukan Yang Ditempatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Kelumpuk Yang Namanya Khadimun Allah Kelumpuk 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 Yang Berkhadam Berkhidmat Kepada Allah Ada Kelumpuk Hamba Hamba Allah Yang Diberi Inayah Tadi Allah Khususkan Dengan Kecintaan Kepada Allah Maka Menyibukkan Akan Mereka Ulih Panasnya Hati Mereka Karena Cinta Kepada Allah Daripada Menulih Kepada Manusia Orang Ini Kada Banyak Bacaannya Kada Banyak Wiridnya Kada Dan Ini Kada Terurusan Dagang Kada Terurusan Pemerintahan Kada Tahu Cuma Hatinya Selalu Sibuk Berdialuh Dengan Allah Nah Ini Orang Orang Yang Di Istimewakan Allah Bimahabbati Ini Kada Tahu Mengurus Kiri Kanannya Karena Hatinya Sudah Sibuk Dengan Dialuh Dengan Munajat Kepada Allah Bawirid Kalian Dengar Bawirid Jua Kan Bawirid Itu Bacaan Bacaan Contohnya Baca Quran Ini Kada Ranai Haja Orangnya Tapi Hatinya Panas Dengan Cinta Kepada Allah Nah Ini Orangnya Selalu Berduaan Lewan Tuhan Perasaannya Rasa Bepandiran Lewan Tuhan Hatinya Nah Ada Orang Seperti Seperti Itu Ini Kelumpuk Nangka Dua Ini Ada Ada Tahu Orang Nih Ada Tahu Perdagangan Ada Tahu Perpolitikan Ada Tahu Karena Hatinya Hanya Bertuju Kepada Allah Semata Tahu 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 Berfirman Tengoklah Bagaimana Kami Lebihkan Sebagiannya Atas Sebagian Memang Sebagian Daripada Sebagian Itu Ada Berlebih Lebihan Walaupun Sama-sama Mereka Berkhidmat Kepada Allah Tapi Tingkatan Derajat Mereka Tentu Satu Dengan Yang Lain Berbeda Di Sisi Allah Tetapi Mereka Itu Seluruhnya Hamba Allah Yang Dihususkan Dengan Pertolongan Allah Dan Allah Tidak Suka Bahwa Dihinakan Seorang Hamba Dari Hamba Allah Sekalipun Mereka Berlain Lain Tingkatannya Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Ambil Contoh Di Alam Nyata Alam Dunia Banyak Ada Kerajaan Nah Kerajaan Ini Untuk Supaya Restari Teratur Kerajaan Itu Kerajaan Ini Ada Menugaskan Orang Untuk Bidang Keamanan Begitu Dia Mengamankan Mengamankan Orang Berarti Dia Berkhidmat Kepada Raja Ini Ada Yang Ditugaskannya Mulai Untuk Kesihatan Urusannya Hanya Mengubati Orang Orang Garing Pada Hakikatnya Dia Mengabdi Kepada Rajanya Karena Itu Perintah Daripada Raja Ada Orang Yang Jadi Tukang Kebun Istana Tukang Tataki Pohon Pohon Panjang Rumput Rumput Tinggi Diputong Ini Petugas Raja Juga Ada Lagi Orang Yang Diberikan Raja Tugas Apa-apa Ini Diberi Tuhan Diberi Raja Tugas Apa-apa Tidak Cuma Raja Ketujuh Lewan Orang Itu Tidak Kiyaw Raja Dudukan Pandiran Lewan Raja Tugasnya Tidak Ini Tidak Kiyaw Raja Nah Ini Orang Yang Hati Mereka Panas Dengan Cinta Kepada Allah Tadi Ini Kada Tahu Kebersihan Kada Tahu Penduduk Raja Berapa Kada Tahu Penduduk Tugasnya Kiyaw Raja Dudukan Mengupi Pandiran Seharian Hari Nah Ini Orang Orang Tertentu Yang Dapat Hidayah Yang Dapat Keistimewaan Seperti Ini Nah Ada Manusia Demikian Kepada Allah Yang Hatinya Selalu Sibuk Bicara Dengan Allah Hatinya Selalu Kuntak Dengan Allah Ada Tahu Urusan Kiri Kanan Muka Belakang Ada Tahu Nah Samuaan Itu Adalah Orang Orang Yang Berkhidmat Kepada Allah Dan Satu Golongan Ini Orang Yang Diistimewakan Allah Dengan Saling Cinta Mencintai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Para Muhibbin Rahimakum Allah Nah Jadi Tinggal Kita Masuk Golongan Yang Mana Antara Dua Ini Masuk Golongan Yang Kedua Kada Kenapa Hati Banyak Lupa Lawan Allah Nah Kalau Masuk Golongan Kedua Ini Kada Pilih Golongan Yang Pertama Kalau Jadi Pejabat Bujur Jadi Pejabat Supaya Masuk Dalam Ibadullah Al-Muhtasun Bil-Inaya Menjadi Pedagang Pengusaha Cari Supaya Jadi Pedagang Yang Saduk Yang Bujur Yang Benar Masuk Dalam Golongan Ini Menjadi Tentara Menjadi Polisi Bujur-Bujur Supaya Masuk Di Mujahidun Bisabilillah Orang-orang Yang Berjihad Bisabilillah Nah Kalau Kita Diluar Daripada Yang Demikian Maka Kita Kada Termasuk Dalam Golongan Hamba Allah Yang Diistimewakan Dengan Inayah Allah Subhanahu Wata'ala Nah Para Muhyibbin Rahimakumullah Selanjutnya Hikmah Yang 67 Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha